Tidak tak sembahyang apa gunanya. Baiklah kalau biasa kita bertanya-tanya langsung sama Habib. Sekarang kita membuka beberapa pertanyaan dari The Night Lovers ya. Ya. Kita akan membacakan komen-komen untuk Tanya Habib Jafar. Yeay dalam Jafar. Ada lima pertanyaan hari ini. Yang pertama ada dari siapa nih? Ya. Nah disini, ya silahkan. Yang pertama ada dari Aurel nih ya. Assalamualaikum Habib Jafar. Saya pernah mendengarkan salah satu potongan video Habib mengenai menikah. Di saat ini keinginan untuk menikah, pasangan, umur, maupun waktu untuk menikah yang saya pilih... ...sudah berdasarkan pilihan hati saya sendiri. Tapi orang tua saya begitu menentang karena profesinya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Terima kasih Habib. Nah ini sering terjadi juga dalam kehidupan kaum urban ini. Kaum urban. Iya. Gimana Habib? Sesuai dengan keinginan orang tua. Udah profesinya doang lagi. Semua udah cocok, udah tinggal nikah tapi orang tua gak sejuk karena profesi. Tapi itu banyak kok temen-temen. Banyak banget kayak profesi gitu. Ini kan sebenarnya ramadhan, kok udah ada kurban tadi? Kurban. Kaum urban. Kaum urban. Gua selepet di diri gua sendiri. Ya. Terkait dengan wali. Wali itu salah satu rukun nikah. Teretetet, teretetet. Enggak, bukan. Bukan apa ini. Paham. Jadi wali itu rukun nikah artinya orang tua harus merestui anaknya ketika mau menikah. Dan itu bukan kemudian orang tua, wah karena restu saya segalanya kemudian saya semena-mena. Nah karena itu, kalau si anak telah memilih pasangannya yang baik, walaupun menurut orang tuanya, ini bukan selera gua nih. Apalagi sekedar cuman profesinya, maka sebaiknya orang tua tetap merestui anaknya. Karena anakmu itu bukan milikmu, dia tetap adalah milik Allah. Bahkan diri kita bukan milik kita. Sehingga kalau dia tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya, restui. Kalau gak merestui, apakah anaknya boleh? Kawin lari. Kawin lari atau kabur gitu? Ya enggak. Enggak, tetap kan itu sifatnya mutlak perwalian dari orang tua rukun. Jadi sebaiknya anaknya membujuk orang tuanya. Dan ngomongin anak ke orang tua itu seharusnya gak berbicara dengan rasional tapi emosional. Jangan menurut data statistik Bu, orang yang menikah dengan profesi ini, ini enggak. Tapi secara emosional. Pak, Bu, daripada nanti saya nyari lagi, susah lagi. Ini jelas loh, orang tua pasti lulu. Dan saya curiga maksudnya profesi ini kayaknya ASN. Biasanya kan orang tua pengen anaknya. Pekauin negeri. Pekauin negeri dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka hidup di zamannya dan pakai standar zamannya. Padahal kata Sina Ali, didiklah anakmu sesuai zaman anakmu. Bukan zamanmu, karena dia akan hidup di zamannya bukan di zamanmu. Jadi restui, kecuali anaknya ya misalnya. Perempuan nih. Pak, saya mau menikah dengan laki-laki pilihan saya. Siapa laki-lakinya? Ada Pak, namanya Desta. Tidak! Nah, itu benar. Karena kenapa? Karena kan pertimbangannya agama. Nah, kalau agamanya dia bobrok. Misal. 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 Contoh. Desta kan banyak. Banyak. Nama Desta di dunia ini kan banyak. Katanya situ maksudnya kesayakan. Enggak. Enggak. Jadi misal ya, kalau pertimbangannya bahwa anaknya ini pilihannya salah. Khususnya secara agama yang bisa mencelakakan dirinya dan keluarganya. Baru tuh. Orang tua. Kalau profesinya misalnya penjudi. Atau. Garong. Ya itu mungkin. Tapi kan sesama muslim misalnya. Tapi dia profesinya. Kalau belum tobat maka orang tuanya seharusnya mendidih anak itu untuk tidak menikah dengan orang itu. Karena tetap aja apa kata orang tua itu penting. Karena orang tua itu walaupun pikirannya tidak semaju kita. Karena kita udah hidup di zaman yang berbeda. Tapi dia punya masa lalu yang jauh lebih lama dari kita. Yang pengalamannya itu penting juga. Makanya soal pernikahan ini gak boleh saling egois. Kalau diawali dengan egois bahaya. Karena kenapa? Seringkali pernikahan itu bukan hanya berhubungannya dua orang. Tapi berhubungannya dua keluarga. Keluarga berhubungan. Ya bukan. Bukan. Maksudnya berhubungan baik. Besanan. Ya iya. Memang lebih baik jangan milih dia sebagai soal ini. Komen yang kedua. Komen yang kedua. Mungkin Rizky sama. Bisa membacakan ya. Ada. Ada. Silahkan. Assalamualaikum Habib. Saya mau tanya salah tidak sih ketika anak membenci ibunya. Sedangkan ibunya meninggalkan anaknya dari dia masih bayi. Dan sekarang saya bingung Bip. Di sisi lain dia ibu yang melahirkan saya. Dan di sisi lain ada orang yang sudah merawat dan membesarkan saya sampai saat ini. Dan yang harus didahulukan. Yang mana dulu Bip. Orang tua saya yang melahirkan saya atau orang tua yang sudah merawat saya. Oh ini bagus banget pertanyaannya nih. Ini bagus banget ini. Bagus ya. Rumit. Rumit. Tapi ini bagus. Saya pengen tahu juga ini Bip. Rumit. Ini Indonesia kenapa sih? Kalau dari penjelasan pertanyaannya. Tapi banyak loh Bip yang kayak gini. Iya. Nah makanya yang paling dasar ya. Menikahlah di waktu yang tepat bukan di waktu yang cepat. Kalau lo belum siap untuk menjadi istri atau suami apalagi orang tua dipaksai nikah. Kejadiannya begini. Ketika menjadi orang tua dia tidak bijak dalam menanggapi anaknya. Baik soal menikah ataupun apa yang ditanyakan nih soal merawat. Tapi gimana kalau kasus ini? Ya. Kata Nabi itu ibumu, ibumu, ibumu. Ya. Artinya betapapun ibumu itu non muslim bahkan tidak menyembah Allah sekalipun ateis sekalipun. Atau jahat sejahat-jahatnya kepadamu. Tapi dia kata para ulama telah sebagaimana dikatakan oleh Nabi. Ibumu yang pertama yaitu dia yang mengandung kamu. Ibumu yang kedua dia yang telah melahirkan kamu. Dan ibumu yang ketiga adalah dia yang telah menyusui kamu. Yang kalau dalam Al-Quran sampai dua tahun. Itu adalah kebaikan yang tidak tergantikan dengan apapun. Yang harus kita catat di hati kita sehingga apapun yang terjadi perlakuan ibu kepada kita. Kita harus tetap berbakti. Berbakti itu apa? Berbuat baik kepada ibu kita. Karena dia telah lebih dulu deposit kebaikan yang tiada terkira kepada kita. Jadi walaupun ibunya seperti itu kita tidak boleh membenci tetap mencintai dan berbuat baik. Nah justru karena kita tetap mencintai berbuat baik yang sebaik-baiknya adalah mengajak ibunya kepada kebaikan. Dan gue banyak tuh cerita orang-orang yang bahkan ketemu langsung. Dulunya ibunya itu gak baik lah. Betul-betul gak baik. Tapi akhirnya ketika anaknya ngomong dari hati ke hati. Sekarang ibunya jadi baik gitu ngikuti anaknya. Karena yang namanya hikmah. Pelajaran kata Nabi itu bukan hanya dari orang dewasa. Bukan hanya dari orang tua, guru. Bahkan bisa didapatkan dari orang yang lu anggap buruk tuh. Misalnya gue pernah dapat pelajaran penting dari seorang pemabuk yang dia katakan. Kain kafan tuh gak ada kantongnya loh. Jadi buat apa lo nyimpen dunia? Sebab dalam Islam nyimpen dunia itu percuma. Jadi warisan gak di bawahan mati yang dimakan jadi kotoran. Nah bisa jadi dalam berbagai hal hikmah itu justru datang dari anak. Makanya semua murid, semua guru. Kita itu walaupun guru orang tua tetap kalau anak kita benar kita belajar dari dia. Jangan malu. Justru kadang kan seiring dengan kemajuan zaman pelajaran itu datang kadang dari anak. Karena kan wawasan anak makin luas pakai HP. Bahkan sekedar ngurusin WhatsApp aja kadang bapak gue misalnya belajar ke gue. Ini WhatsApp kenapa nih gini dan lain sebagainya. Itu hal yang sederhana dan kecil deh. Tapi kalau misalnya kan tadi 3, mengandung, melahirkan, tidak menyusui misalnya. Ada juga yang meninggalkan bayinya hanya melahirkan dia tidak menyusui. Tetap aja berarti dia punya 2 kemuliaan tadi. Mengandung dan melahirkan. Dan itu satu pahala yang tiada terkira. Baik kalau gitu Habib Jafar sekali lagi terima kasih. Ya terima kasih buat internet lover semuanya. Terima kasih buat tamu-tamu kita malam hari ini. Eh terakhir dong nyanyi dong lollipop dong. Ya udah. Ya udah. Ya udah. Sudi. Sudi. Berteman sama rakyat jelata. Mendingan lo semua ke laut aja. Tapi itu udah bubar ya? Udah bubar ya? Nih kalau kayak gini misalnya. Gak mau berteman dengan rakyat jelata. Kelaut aja. Gak mau berteman dengan rakyat jelata. Gak mau berteman dengan rakyat jelata. Itu kan nyanyinya. Yang mau merasa suasanya ya. Selamat malam. Siapa bilang lagu religi harus selalu mendayu. Sedih bahkan terkena menggetarkan. Siapa bilang lagu religi...